Sampai yang menyebabkan desa Kami dari kelas telah panggil Hanya karena juga oke Kona ee, kona ee Juga sama takut untuk mencari Kona dee, namanya pun jelas padahal aja Sampai yang menyebabkan desa Sampai yang menyebabkan desa Dan dicobok, mesti kasir berpublikasi yate Dam, dudidam, kelas polu ee I love you Colas polu ee, it's the best Kona dee, namanya pun jelas padahal aja 8A, isi beban Juga berkepup Salah Piau Juga merkep hubinan Juga Cota dia berkepup Juga berabur, jaką serupa Juga berkepup Juga bayi gue bayi Juga awakening Juga berkepup Juga berkepup Juga berkepup Nama Candi Borobudur Dalam sejarah Candi Borobudur terdapat berbagai teori yang menjelaskan asal-usul nama Candi Borobudur. Salah satunya menyatakan bahwa nama Borobudur kemungkinan berasal dari Sambarabudara yang artinya gunung. Di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha. Segaligus berfungsi sebagai tempat ciara untuk menuntun umat manusia. Beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para pejera masuk melalui sisi timur melalui ritual di dasar Candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini secara jarum cam. Sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Sambil terus naik kemudian berikutnya melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Sambil terus naik kemudian berikutnya melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Sambil terus naik kemudian berikutnya melalui tiga tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Dari samping kanan gedungnya, di belakang soal warna musuhnya, ada beberapa kebocoran. Dirgantara Mandala adalah museum yang digagas oleh TNI Angkatan Udara untuk mengabdikan peristiwa bersejarah dalam lingkungan TNI Angkatan Udara. Bermarkas di Kompleks Pangkalan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Masih di museum Dirgantara Mandala, rombongan makan dan beristirahat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Berkunjung ke suatu tempat tak lengkap rasanya jika tidak membawa oleh-oleh untuk sana keluarga di rumah. Mbak Pia salah satu pilihan buah tangan khas kota Yogyakarta yang siap untuk kita bawa. Berbicara soal Yogyakarta memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Mbak Pia yang menjadi salah satu oleh-oleh khasnya. Selamat menikmati. Roti kecil berbicara. Bulat dengan isian yang memiliki rasa manis ini memang menjadi primadona buah tangan khas dari Jogja. Hampir setiap wisatawan yang datang ke Jogja selalu tak lupa untuk membeli oleh-oleh bak Pia ini untuk buah tangan sana keluarga di rumah. Tempatnya dibusat oleh-oleh Bu Fera. Setelah mendapatkan buah tangan, perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah perjalanan, lombongan beristirahat untuk makan malam di Pasar Ikan Higienis Umbul Herjo, Jogja, Restoran dan Red Area Ulam Tirta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari objek-objek yang dikunjungi mempunyai banyak sejarah yang sangat bagus sekali Dan juga menarik untuk dipelajari Dan objek-objek yang dipilih sudah tepat karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai pelajar-pelajar Indonesia Sekaligus untuk mengenalkan alam di Indonesia sendiri yang luas wilayahnya Dan juga kaya akan kebudayaan kepada masyarakat Semoga generasi muda Indonesia lebih mencintai tanah air karena keindahan dan kekayaan yang dimilikinya Terima kasih